Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita hari ini belajar tentang reaksi redox penyetaraan reaksi redox tapi sebelum kita menyetarkan reaksi redox maka yang pertama kita bahas adalah konsep redox itu sendiri jadi apa itu reaksi redox yaitu suatu reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi sebelum belajar reaksi redoxnya kita belajar bilangan oksidasi apa itu bilangan oksidasi yaitu jumlah muatan pada satu buah atom bisa positif bisa negatif nah untuk mencari biloks kita lihat patokannya ada beberapa yang pertama biloknya H itu satu plus dengan biloknya U adalah min 2 kalau biloknya satu ion kita lihat saja berapa muatannya dan yang keempat kalau liat rokem di dalam senyawa biasanya positif biasanya kolongannya jadi kalau kolongan satu berarti satu plus kolongan dua dua plus nah kemudian kalau ini patokannya lalu bagaimana menghitung nah biasanya kalau ingin menghitung jumlah total dari bilangan oksidasi atom-atom di dalam senyawa ini semelingnya 0 sedangkan di dalam ion semelingan muatan ion tersebut nah maksudnya maksudnya gini kalau kita punya H2SO4 lalu kita punya NH4 plus H2SO4 berarti termasuk senyawa dengan H4 termasuk ion nah jadi kalau kita jumlahkan bila operasinya berarti H2SO2 berarti 2 kali H ditambah S ditambah 4 dikali O ini sama dengan 0 sedangkan kalau dia N ditambah 4 kali H sama dengan muatannya yaitu 1 plus nah kalau ingin mencari S bisa dicari kalau mencari N di dalam ion 4 juga bisa kita cari nah kan H sudah tahu 1 plus dengan O adalah 2 maka kita bisa mencari S berarti 2 kali plus 1 ditambah S ditambah 4 kali oksigen itu min 2 semenin dengan 0 2 plus tambah S min 8 semenin dengan 0 S nya min 8 nya pindah 2 plus 8 plus 2 nya pindah 2 min 2 maka S nya posit nah jadi blok S adalah plus 6 di dalam S4 nah sedangkan di dalam N614 N ini berapa N tambah 4 dikali R 1 plus semenin dengan 1 plus 1 nya dari sini N tambah 4 sebenarnya 1 dan sebenarnya 4 nya pindah ruas 1 min 4 N min 3 jadi blok S adalah N blok N min 3 nah oke walaupun nanti ada pengecualian pada A dan pada O beberapa pengecualian nanti ya oke nah contoh yang lain misalnya kita entah punya K2 MN O4 bloknya MN berapa nah kalau kita ingin cari bloknya MN berarti kita harus tahu bloknya K dan bloknya O nah K itu logon-golongan berapa 1 berarti K itu positif 1 dengan O selalu min 2 beberapa kecualian nah kemudian kita kategorikan dulu dia senyawa atau iya kalau dia tidak bermuatan berarti dia senyawa jubah totalnya adalah 0 nah berarti kanya 2 kali 1 berarti 2 min 2 plus tambah MN 4 kali min 2 O nya min 8 supaya berapa MN nya nah min 8 jadi min 8 spesifik 8 jadi jadi menjual MN nya positif 6 jadi bloknya MN adalah positif 6 nah gitu dia caranya mencari bilon oksidasi nah kemudian kita masuk ke konsep redox nah redox singkatan dari reduksi dan oksidasi contoh reaksi kimia yang menggunakan reduksi dan oksidasi nah ciri-ciri reduksi ada tiga ciri-ciri oksidasi juga ada tiga nah apa saja nah dalam hal biloks kalau reduksi biloknya turun reduce reduce penyurangan sedangkan oksidasi kebalikannya biloknya naik nah kenapa bisa turun karena dia menerima sejumlah elektron bisa satu bisa dua dari seharusnya lalu kalau oksidasi kebalikannya menerima melepas elektron kemudian dalam hal oksigen melepas oksigen adalah oksidasi menerima oksigen adalah reduksi oke kemudian konsep selanjutnya adalah konsep produktor oksidator satu Z disebut reduktor atau oksidator kalau Z itu adalah mengalami kebalikan reaksinya jadi kalau reduktor mengalami oksidasi kemudian kalau oksidator dia mengalami reduksi maksud oksidator itu apa atau reduktor itu apa akhirnya R jadi reduktor itu penyebab Z lain mengalami reduksi nah jadi misalnya ini ada A ada B menjadi C ada D nah kalau A sebut reduktor maka dia menyebabkan C B mengalami reduksi dan sebaliknya C B disebut oksidator apabila dia menyebabkan C A mengalami oksidasi nah kemudian setelah terjadi reaksi berarti yang di kanannya ada hasilnya hasil oksidasi hasil reduksi nah kalau hasil itu sesuai dengan jenis reaksi kalau dia mengalami objeksi maka hasil objeksi kalau dia mengalami reduksi maka hasil reduksi oke jadi kita coba soal latihan nomor 1 diketahui persamaan reaksi berikut yang mana yang reduksi nah kita ingat bahwa reduksi itu tidak turun menerima elektron atau menerima elektron elektronnya di kiri jadi cl tambah elektronnya menjadi cl min nah lagi juga biduknya 0 jadi min jadi ini nomor kita benar kemudian kita coba yang nomor 1 nah s2 o3 2 min berubah menjadi s4 o6 2 min nah ini mengalami reduksi autooksidiasi kita hitung biloknya supaya pasti s nya berapa di kiri dan di kanan nah untuk menghitung biloknya s tentu kita selalu biloknya co o itu kan min 2 kali 3 berarti min 6 supaya jadi min 2 maka ini positif 4 tapi kan s nya 2 4 nya dibagi 2 berarti positif 2 lalu s yang di kanan berkata dengan O nya 62 setiap O adalah min 2 kali 2 berarti min 12 supaya jadi min 2 berarti positif 10 dibagi 4 positif 2 5 berarti mengalami penerakan biloks namanya oksidasi oke berarti bukan jawaban nomor 1 yang mana coba kita lihat nomor 2 CR2 O72 min menjadi CR 13 berapa kan biloks CR kiri dan kanan tapi dalam sekilas kita lihat gini kalau O nya disini ada 7 lalu sini tidak ada berarti O nya berkurang berkurang berarti ini juga mengalami reduksi ini mengalami reduksi tapi kita buktikan dulu pakai biloks saja nanti buktikan pakai biloks kalau CR3 dia sendirian ini disebut diyan kalau iyan sama dengan uapannya berarti positif nah kemudian CR2 O72 min kita ingin CR berarti kita hitung O7 berarti min 14 supaya jadi min 2 12 kalau CR2 dibagi 2 berarti positif 9 berarti dari 6 ke 3 turunan berarti reduksi reduksi berarti 50 jadi kalau turunan reduksi jatuhnya 2 dari 3 apakah kita membuktikan yang nomor 4 oke bola C2 ke 4 min 2 berubah jadi CO2 2 kali oke jadi kita C2 kiri nah tentu kita punya C kita lihat kalau ada objek objek dibuang ya tidak perlu kalau O nya 2 kali min 2 berarti 4 berarti C ngga positif 4 kalau O nya 4 berarti min 8 jadi min 2 positif 6 karena C nya 2 6 nya 2 positif ya jadi ke 4 konek konek oksidensi nah kita ada pengetahuan nomor 1 jawabannya adalah T oke kita lihat ke soal nomor 2 perhatikan reaksi tersebut 3 CO tambah 8 HNO3 menjadi 3 CO Npk 2 kali tambah HNO2 tambah 2 yang berperan sebagai reduktor dan perubahan biloknya berapa oke berarti kita ingin cara reduktor nah kalau ada keefeisien nya kita buang menyedul berarti CU tambah HNO3 berubah jadi CU NO3 2 kali tambah NO2 tambah H2O nah kemudian siapakah yang mengalami perubahan biloks CU kiri kanan kenapa kita yakin CU karena ini CU nya sendirian CU sendirian maka biasanya biloknya 0 dia akan berubah nah kemudian ada CU ada H ada N ada O kalau H O kan jarang berubah berarti yang kita hitung yang N nah gitu oke kita hitung biloknya si masing-masing CU sendirian berarti 0 kemudian CU di sini berapa harusnya ada NO3 nah kalau kita belajar biloks maka untuk NO3 itu min berapa NO2 min berapa SO4 min berapa SO3 min berapa PO4 berapa PO3 berapa ini min muatannya ini kan berasa dari asam HNO3 H2SO4 H3 PO4 nah min berapa jadi untuk mengingat ini NO3 min 1 SO4 min 2 PO4 min 3 SO3 juga min 2 PO3 juga min 3 ini sama min 1 nah untuk mengingatnya biasanya gini kalau kita punya golongan 1 hari lipur naik kuda kalau golongan 2 beli maga nah kemudian golongan 3 B golongan 4 C N O R A L S I P S C L 268 Ebo Negara Arab sebenarnya sih cukup 2 baris ini 3 baris ini aja nah golongan 1 1 plus golongan 2 12 golongan 3 2 plus ini ada lagi 2 lagi berapa lagi berarti AL plus 3 nih nah itu yang di kanan apabila namanya asam oksi namanya asam oksi itu asam yang mengaduk oksigen atau yang di oksigen juga bisa nah F ini ini kan golongan 4 ini golongan 7 golongan 6 golongan 5 golongan 4 maka F nya 7 kurang 8 aja min 1 kan dia butuh 1 elektron lagi untuk jadi 8 6 kurang 8 min 2 nah tapi yang ini min 3 nya 5 min 3 nya untuk P P ke bawah sebenarnya dengan N nya min 1 kemudian si C nya min 2 lagi nah gitu jadi kesimpulannya begini min 1 min 2 min 1 min 2 berarti min 1 min 2 min 2 kecuali P min 3 jadi kalau kita punya N N 5 B 1 S 6 berarti min 2 kecuali P min 3 dan biasanya min 3 jarang sih di bawah ini P AS paling 1 AS S 4 3 min gitu kan jadi paling 2 ini aja nah kesimpulannya gini min 1 min 1 min 1 ke 2 hukum genet ganjil kalau golongan ganjil 57 min 1 gabungan 6 6 6 6 6 6 gmin 2 gitu kalau gitu catatnya nah N 3 jangan hitung N oh tapi digabung gitu ya jadi anggap ini kotak gitu dikotain jadi sebuah identitas kotaknya min 1 kali 2 min 2 berarti C nya positif 2 mengalami kenaikan sedia sih gitu dengan yang N pada HN 3 ini biasa ya H1 plus O nya min 6 N nya berapa supaya jadi 0 positif 5 baru kalau O nya ada 2 min 4 berarti N nya berapa positif 4 dari 5 ke 4 mengalami penurunan berarti mengalami reduksi reduksi sekarang penyaknya reduktor adalah yang mengalami oksidesi berarti mengalami oksidesi C U nah perubahan perubahannya dari 2 0 selisihnya jadi selisihnya berapa 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 2 kan jadi jawabannya A oke kita lanjut soal nomor 3 gas gas nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan beracun gas tersebut dihasilkan dari reaksi asam sulfida dengan asam nitrat seperti gabar asam sulfida sulfurnya ada ya nitrat asam nitrat kemudian O dan seterusnya ada S pernyataan tepat mengenai nah S merupakan hasil oksidasi lalu ada biloks berarti artinya apa kita hitung semua berarti nah coba kita tulis lagi reaksinya dulu tapi angka keopisinya tidak ikut berarti ada H2S ada H N3 menjadi NO ditambah S tambah H 2O kita akan melihat siapa yang berubah biloknya yang pasti berubah biloknya 0 0 itu S jadi unsur bebas unsur yang sendirian itu biloknya 0 lalu H ada N O berarti yang berubah selain H dan O berarti R nya oke yang paling gampang S S yang 0 berarti ini biloknya 0 H1 plus kalau ada 2 2 plus berarti S nya min 2 berarti kalau di min ke 0 naik naik berarti oksidasi nah kalau NO O nya kan min 2 berarti N nya S2 kalau pada H ini 3 berarti 1 kalau O nya 3 6 maka berarti positif 5 berarti 5 ke 2 turun mengalami reduksi nah kalau kita ingin mencari reduktor oksidasi dan hasil oksidasi yang mengalami oksidasi maka ini sebut sebagai reduktor yang mengalami reduksi sedangkan yang di kanan hasil hasil kalau hasil sesuai reduksi oksidasi maka hasil oksidasi produksi hasil produksi nah kita coba yang A S merupakan hasil oksidasi hasil oksidasi benar yang B A2S oksidator A2S reduktor seharusnya nah NO3 reduktor NO3 mengalami reduksi oksidator bilang oksidasi H berubah dari 1 menjadi 0 nah yang mana yang disini boleh kan H sama-sama 21 dikiri kanan jadi dia berubah lagi N berubah dari 2 menjadi 5 berubah dari 5 menjadi 2 kebalikannya maka yang A oke kita ke CR selanjutnya nomor 4 ratus R 2 konser logam yang punya biloks positif 5 logamnya yang mana MNM O4 min logamnya yang MN O S logamnya ini SB CR dan FE oke yang akan kita lihat MN O O 4 min FN nya berapa SO 33 min SB O 4 3 min CR 2 O 7 2 min dan FE CR 6 3 min nah kita cari MN O nya ada 4 berarti min 8 kalau dikali 2 supaya jadi min 2 eh supaya jadi min 1 berarti positif berapa kurang 8 supaya jadi min 1 7 nah kemudian O nya ada 3 pada SO berarti min 6 supaya jadi min 3 berapa dikurangin dengan speed 3 S 3 SB 4 O nya 4 kali min 2 min 8 supaya jadi 3 berapa dikurangin 8 supaya jadi 5 nah kita jumpa baru jatuh nya C sekalian latih CR nya berapa nah kemudian O nya ada 7 min 14 supaya jadi min 2 berapa dikurangin 12 supaya 2 berapa CR nya lagi 2 berarti 6 nah untuk FECN CN itu dihitung sebagai satu kesatuan CN berasal dari HCN ASAP CENIDA jadi CN nya min 1 min 1 kali 6 berarti min 6 supaya dia positif berapa dikurangin 6 positif 3 positif nah berarti yang dia punya C oke lanjut ke soal 5 diketahui bersamaan disproporsionasi nah apa itu disproporsionasi disproporsionasi disebut dengan reaksi auto redox auto redox automatis redox gitu ya nah suatu reaksi hanya satu zat saja yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus di reduktor di oksidator nah sekarang yang disproporsionasi yaitu yang i nya i nya berapa kiri dan kanan kalau 1,5 mol i2 mengalami disproporsionasi nah kalau ingin mencari mol elektron selisih di log di kali mol nya suatu zat yang dimaksud nah coba kita tuliskan 2 3 i2 ini gak usah kita ikut kan karena yang berubahnya adalah si i i i tambah i o i i kiri kanan i kiri kanan kenapa i juga karena auto-redox hanya satu zat yang berubah kalau unsur bebas itu 0 kemudian k nya 1 plus i nya min 1 k 1 plus ada i nya 3 bagi min 6 bagi positin 5 nah kemudian karena disini dikali 3 maka ini 5 nah berarti i nya 6 bagi setang kemudian ini selisihnya 5 ini selisihnya 1 ini kan belum sama makanya dikali 1 dikali 5 jadi mol elektron selisihnya 5 nah dikali mol z mol z yang dimaksud adalah 1,5 1,5 1,5 7,5 mol elektronik oke 7,5 atau yang dimaksud soal kalau ini 3 mol selisihnya 5 kalau kalau 1 mol jadi dikali reaksi koefficient kalau koefficient adalah jumlah mol yang berarti untuk yang 5 5 ini berarti itu untuk 3 mol itu 5 elektron nah berarti kalau 1,5 mol yang 4 berarti 2,5 mol elektronik oke oke kita ke soal berna once of course darab senyawa dapat ditemukan dari bilangan min 1 hingga plus 7 yaitu senyawnya yang tidak dapat mengalami autoredox autoredox itu adalah biloknya naik dan turun karena dia mengalami reduksi dan eksiliasi nah jadi kalau ada yang namanya bilok maksimum ada bilok minimum di dalam satu senyawa bilok maksimum biasanya positif golongannya sedangkan bilok minimum golongannya dikurang 8 kalau untuk logam 0 nah CL ini golongan 7A berarti bilok maksimum positif 7 dengan bilok minimum 7 kurang 8 min 1 nah jadi kalau kita buat kurut grafik paling rendah paling tinggi dia positif 7 min 1 tapi diantara min 1 dan 7 ada biloknya 0 ada plus 1 ada plus 3 ada plus 5 juga nah jadi kalau biloknya 1 ketika dia berreaksi biloknya naik berarti dia mengalami objeksi kalau ketika biloknya turun ke 0 atau ke min 1 berarti dia mengalami reduksi artinya dia bisa auto redox sedangkan kalau dia min 1 hanya naik saja berarti hanya objeksi turun tidak bisa dengan 7 hanya turun saja berarti reduksi tidak bisa jadi yang tidak bisa mengalami auto redox atau disproporsionasi adalah bilok yang maksimum dan minimum kalau begitu diantara CLO min CLO 3 min CLO 4 min dan CL min mana yang biloknya maksimum dan minimum nah beristikan CLnya min 1 1 begitu yang kurang kurang berarti CL min benar kemudian untuk mencari CLO yang lain bilok yang tertinggi biasanya O yang terbanyak min berapa kalau 4 berarti min 8 jadi min 1 berarti 7 jadi dia punya CLO 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 min dia punya T oke nah kemudian kita ke selanjutnya nah ini mencari auto redox itu ya manakah yang auto redox 1 Z saja yang naik dan turun sekaligus nah ciri-cirinya adalah ada 2 senyawa di kiri eh 1 di kiri 2 di kanan atau sebaliknya misalnya disini ada HI ada I ada I berarti ada I 2 di kanan kemudian disini 2 ada disini nah ada I kiri dan ada I di kanan nah kemudian besar adalah yang D apa bedanya kalau A itu kontra auto redox kontra auto redox kebalikan apa jadi jawabannya yang D karena I 2 bisa berubah menjadi 0 ya di dalam N I N S 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 N S S O nya min 6 jadi I nya posit 5 dari 0 ke min turun 0 ke gimana nah itu dia yang oke oke nah kita ke soal selanjutnya lagi nah kalau ini penyentaraan reaksi redox nah ini baru kita masuk penyentaraannya ya nah penyentaraan redox penyentaraan reaksi redox ada 2 metode yaitu metode setengah reaksi dan metode bilox kita coba metode bilox dulu ya metode perubahan bilox nah langkah-langkah untuk mencari penyentaraannya ada beberapa langkah langkah pertama samakan jumlah atom yang biloxnya berubah biloxnya berubah bagaimana caranya kita edukasi coefficient lalu hitung selisih bilox samakan selisih bilox pakai coefficient juga yang ketiga yang keempat itu biasa itu maka di kelas 10 yaitu samakan atau setelahkan atom selain H dan O nah kemudian yang keempat samakan atom O tambah H2O H2O nya yang keakhir samakan atom H ya ya juga H2O nya untuk sini untuk berapa oke coba kita ke reaksi yang di atas SN tambah H NO3 jadi SN O2 tambah NO2 tambah H2O kalau misalnya kita buang dulu nah siapa kira-kira yang berubah ini yaitu yang pasti berubah yang diubahnya 0 lalu siapa lagi yang N nah langkah pertama yang paling penting setelahkan atom yang diubahnya berubah SN nya 1 kiri dan kanan 1 berarti belah setara N nya 1 kiri 1 kanan dengan A dan O nanti dilatak ke 45 lalu kita hitung bilog nya nanti selisihnya kita akan cari cari ini unsur berarti 0 SN O4 O min 2 kali min 2 berarti SN nya berapa ya jadi O O min 4 berarti S4 selisihnya 4 elektron dalam NO2 O nya min 4 berarti SN positif 8 min 6 plus 1 berarti positif 5 selisihnya 1 elektron nah sama kan selisih bilog nya dengan cara kita kali berapa gitu kan kali 4 4 1 jadi 4 ini 1 jadi selisihnya sama nah lalu kita kalikan ke depan coefficient nya jadi ini kalikan 4 jadi ini 4 ini 1 berarti kalau kita tulis SN tambah 4 NO2 menjadi SN O2 tambah ini kali 4 berarti 4 NO2 ditambahkan O nah lalu samakan atom selain O dan H berarti SN nya dan N nya sudah nah berarti kita keraikan coefficient nah kita hitung O nya disini ada O 4 x 3 12 kalau disini ada berapa ada 2 disini ada 48 berarti 10 nah berarti kalau ditambahkan di kanan di kanan panah itu 10 akhirnya 12 nah ini jangan dihitung dulu nanti ini kita akan berambah coefficient nya nah karena Oksigen nya 12 padahal ini 28 maka disini butuh 2 lagi ini coefficient nya 1 berarti ini harus dikali berapa sudah jadi 2 berarti 2 nah tambahkan 2 hingga dia sudah jadi 12 kirikan yang sama nah biasanya kalau O nya sudah setara H nya ikut juga 4 kali A 4 1 ini 2 2 berarti sudah setara nah kalau A hanya coefficient nya H ini tinggi 4 B nya 1 C nya 4 B nya 2 4 1 4 2 4 1 4 2 yang D oke kemudian kita coba latihan ke soal selanjutnya nomor 9 setelah reaksi disetara nah jadi kita perlu menyebutkan berarti perbandingan mol ion CR27 dan SO OK kalau gitu kita akan mengembangkan reaksi tersebut kita tulis dulu CR2O7 2 min tambah ASO3 3 min menjadi CR3 plus tambah ASO4 3 CR2O7 siapa yang berubah kira-kira kita ceritakan yang bukan O CR2O7 besar baru disini kemungkinan besar ASO3 di sini 2 di sini masih 1 kita setarakan kali 2 AS nya sudah setara sama-sama 1 nah kemudian kita hitung biloknya kita hitung AS di kanan ada O 4 berarti min 8 supaya jadi min 3 berarti positif 5 kalau O nya ada 3 berarti min 6 supaya jadi 2 berarti positif 4 selisihnya 1 nah kalau CR nya plus 3 tapi karena ada 2 jadi kita kalikan 2 berarti 6 kemudian C O nya min 14 supaya jadi min 2 positif 12 tidak usah dibagi 2 jadi 6 cukup 12 saja berarti 12 dikurangi 6 selisihnya 6 nah kita kali berapa supaya star elektronya dikali silangan ini dikali 6 ini dikali 1 nah CR nya dikali 1 kiri kanan dan ES nya dikali 6 kiri kanan berarti CR 2 O 72 min ditambah ini kali 6 AS O 3 min 2 CR 3 plus ditambah ini kali 6 6 AS O 4 3 min oke untuk menjawab soal kita sudah selesai sebenarnya tapi O nya belum setara tapi kita jawab soalnya dulu kalau begitu perbandingan mo CR 2 72 min berarti 1 gabisinya jangan ya AS 42 min ini jadi 1 6 1 banding 6 enggak ada jawaban oke jadi jawabannya adalah 1 banding 6 oke demikian pembahasan proyeksi redox permasalahan ini kita dalami penyetaraan reaksi redox soal-soal SI sampai jumpa di lain kesempatan jangan lupa subscribe dan subscribe ikuti video-video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh